Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kehormatan Dikunjungi seorang tamu terhormat, Sheikh Murawih Beliau adalah Sekjen Komite Al-Quds Internasional Yang datang diantar dengan Lembaga Kasih Palestina Kedatangannya, pembicaraannya, mengingatkan peristiwa puluhan tahun yang lalu Saat mufti-mufti Palestina, Amin Al-Husayni Ikut di dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia Palestina menjadi salah satu negara yang awal di dalam mengakui kemerdekaan Indonesia Saat Indonesia sudah meraih kemerdekaan, justru Palestina masih dalam pendudukan Karena itu penting bagi kita semua untuk mengingat dulu mereka mendukung kita Kini saatnya kita pun mendukung masyarakat Palestina Kasih Palestina bersama seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sedang membangun sebuah masjid Masjidnya bernama Istiqlal Indonesia, lokasinya di Gaza, Palestina Masjid ini adalah sebuah karya dan simbol dari perjuangan dan salah satu wujud dari dukungan konkret masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina Lokasi persisnya adalah di Provinsi Khan Yunis di jalur Gaza yang diperkirakan bisa menampung sekitar 5.000 jamaah Masjid ini adalah juga tempat untuk mensolatkan para syahid rakyat Palestina yang gugur di dalam perjuangan kemerdekaannya Kita berharap ini menjadi sebuah pembangunan yang memiliki dampak besar Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Dan kita berharap masjid ini nantinya bisa menjadi satu fasilitas ibadah yang layak bagi rakyat Palestina Karena sebagian besar masjid hancur akibat agresi Yang kedua menjadi tempat untuk pendidikan Al-Quran Yang insya Allah nantinya akan melahirkan banyak penghafal Al-Quran Yang ketiga bagi semua yang terlibat Insya Allah ini menjadi investasi akhirat bagi para dermawan Yang nantinya akan mengalirkan pahala tanpa henti Bagi semua yang beramal jariah di tempat ini Semoga Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza ini Menjadi simbol dan perwakilan rakyat Indonesia di Palestine Menjadi pusat kegiatan kemanusiaan Indonesia di Gaza Dan seperti halnya Masjid Istiqlal di Jakarta Yang menjadi simbol kemerdekaan Insya Allah ini menjadi simbol kehadiran rakyat Indonesia Untuk kemerdekaan di Palestina Mari kita sukseskan ihtiar mulia ini Sebagai amal jariah kita untuk saudara-saudara kita di Palestina Dan insya Allah pembangunannya akan bisa berjalan lancar Diberikan semua kemudahan Dan tercapai sesuai rencana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!